Nah disini kita sebenarnya selain value kita beternak kerbau, cari pedaging dan anakan memang poin utama itu di kohe, kohe itu kotoran hewan, itulah poin utama yang kenapa sih kita bisa berbudidaya organik, disinilah salah satu untuk penggunaan untuk pupuk organik itu tadi, jadi kita budidaya untuk kebetulan kita lagi berada di sawah. Kalau misalkan untuk lebar segini, kalau manual ini nggak selesai untuk 3 hari orang kerja, tapi dengan mesin ini paling lambat itu 3 jam udah rata kan, dengan kita cuma membeli bensin nggak sampai habis 2 atau 3 liter juga nggak habis. Halo selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia, masih bersama saya Rizky Molana dalam konten Firman Journey. Jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua bertemu salah satu petani milenial yang sukses, ini adanya di Desa Gunung Malang, Tenjulaya, Kabupaten Bogor. Nah jadi petani ini, dia sukses, jadi ini ada listnya nih, prestasinya banyak banget ya. Petani milenial Jabar 2021, dia termasuk juga ketua kelompok tani Wiguna Tani Mukti, kemudian dia juga sebagai duta petani milenial Kabupaten Bogor 2022, kemudian juga dia salah satu nominasi petani berprestasi tingkat kabupaten untuk 2023 sekarang. Kemudian 2022 ini peringkat satu petani berprestasi kabupaten Bogor, dan yang terakhir Young Ambassador Program YES, BPP SDMP, wah luar biasa. Jadi prestasinya banyak sekali, saya penasaran bagaimana bisa berprestasi itu dengan konsep apa yang akan dia jalankan. Makanya saya akan ngajak teman-teman semua bertemu dengan beliau, untuk ngobrol, teknik caranya, kemudian manajemennya itu seperti apa. Sebentar lagi saya akan sampai, dan teman-teman nonton terus, jangan skip video ini, karena video ini terdapat informasi yang edukatif sekali untuk teman-teman semua, melaksanakan pertanian, apalagi khususnya pertanian organik. Jadi ini pertanian organik, di mana hulu ke hilirnya ini, itu proses pemupukan, proses pesticida, herbicide, dan segala macamnya itu melakukan proses organik. Oke, sebentar lagi saya akan sampai, tapi jangan lupa untuk klik subscribe dulu, klik subscribe firman Indonesia. Yuk! Ya, sekarang saya sudah sampai lokasi Wiguna Farm, di sana ada Kang Hasan Wiguna, di mana nanti saya akan ngobrol-ngobrol banyak tentang teknik, manajemen, dan juga lain-lainnya. Ayo, kita ke sana. Nah, ini dia. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sehat nih? Alhamdulillah, baik-baik-baik, gimana? Iya. Jadi teman-teman, ini adalah Kang Hasan Wiguna ya? Hasan Nawangga lebih tepatnya. Hasan Nawangga Wiguna. Oke. Jadi, teman-teman yang sudah nonton konten kisah petani dari firman Indonesia, teman-teman pasti sudah tahu dah, sosok dari akang ini, di mana beliau adalah petani yang berprestasi ya, khususnya di Kabupaten Bogor. Nah, akang coba kenali dulu ke teman-teman, nama siapa? Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hasan Nawangga. Saya owner dari Wiguna Farm, sekaligus ketua kelompok dari Wiguna Tani Mukti. Nah, kebetulan sekarang kita lagi ada di lahannya Wiguna Farm, lebih tepatnya di budidaya sayuran organik. Oke, nah jadi itu sudah kenalan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tahu dan teman-teman juga harus tahu nih. Nah, yang pertama, Kang di Wiguna Farm ini, itu ada produk-produk apa saja yang ditanami? Oke, siap. Kebetulan memang posisi kami lagi di kebunnya Wiguna Farm, lebih tepatnya sekarang di Horty, Kang. Horty itu kita ada lebih fokus di sayuran daun, sayuran daun organik. Kita, seperti yang bisa kita lihat, ada itemnya pakcoy, cesim, dan masih banyak lagi. Nah, selain kita di Horty, kita ada di pangannya juga, khususnya di padi beras organik. Kita Wiguna Farm dari mulai budidaya, sampai pengolahan, sampai outputnya pun kita jual produk seperti itu. Nanti boleh dong ajak jalan-jalan ke lahannya, ke pangannya, dan juga proses hulu ke hilir organiknya ya. Organik boleh. Tapi sebelum itu, saya juga ingin tahu nih, apa sih yang menginspirasikan, pengen nih saya, pengen buka lahan organik. Kenapa nggak? Biasa-biasa saja gitu. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Kenapa sih, kalau saya bertani, semua orang juga banyak lah yang bertani. Cuman, dipikir-pikir lagi, kalau yang konvensional, yang non-organik, Kang, mohon maaf, petani semuanya itu udah sama lah. Udah banyak sekali kompetitor seperti itu. Nah, saya mencari peluang, dengan peluang-peluang yang ada, tentang terutama isu-isu kesehatan, seperti orang-orang, zaman sekarang udah pada ngerti, Kang. Biarpun kualitasnya, kuantitinya sedikit, tapi kasihat dan kualitasnya itu super. Nah, disitulah saya mencari peluang pasar. Dan lingkungan, budaya pertanian, daerah, lingkungan Wigunapam ini memang sudah sebenarnya sudah menuju ke organik. Dari budidaya, dari petani-petani senior pun, itu budidayanya sudah organik. Jadi, kami untuk berbudidaya pure 100% organik itu, udah tidak terlalu begitu sulit lagi. Dan, yang paling utama memang peluang pasar dan kompetiturnya itu masih sedikit. Dan peluang pasarnya itu masih terbuka lebar. Peluang pasar besar dan kompetiturnya sedikit. Ya, sebenarnya. Nah, selain itu, kita ngomong dari sisi ekonomi lah ya. Siap. Itu gimana? Apakah menguntungkan dengan organik ini? Apa lebih menguntungkan dengan yang biasa saja? Sebenarnya, gimana perlakuan kita, Kang? Mau itu organik, mau itu non-organik. Kalau kita bisa memanage pertaniannya itu pasti menguntungkan. Cuman, kalau yang organik ini banyak faktor yang memang lebih menguntungkan. Satu, memang tidak butuh begitu luas lahan. Kita punya lahan sedikit, tapi dengan budidaya yang super. Itu kan super dalam artian. Kalau produk kan masuk kita supermarket, kualitasnya ada yang super. Oke. Nah, dengan lahan sedikit, kita bisa cetak budidaya yang super. Pun bisa dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Seperti itu sih. Oke, berarti kita dari akang diri menargetkan value-nya ya. Siap. Value dari produk tersebut ya. Oke, jadi bukan hanya quantity, tapi value-nya juga ya. Siap, siap. Value-nya dengan yang super tersebut ya. Yuk, kita sekarang ke sana ya. Menggol, menggol, menggol. Pertama-tama kita lihat teraknya kita dulu. Kita ada, untuk kebutuhan pupuk, kita ada ternak kerbau, domba, dan sapi. Ini salah satunya untuk ternak kerbau. Oke. Mari kita lihat. Siap. Nah, kebetulan ini baru mau keluar nih, jamnya jam-jam mandi sekarang. Oh, mau mandi nih? Iya. Jam-jam mandi. Nah, ini memang untuk kandang salah satu ternak kami. Di sini, di sini ada ternak kerbau. Nah, di sini kita sebenarnya selain value kita berternak kerbau, cari pedaging dan anakan, memang poin utama itu di kohe. Kohe itu kotoran hewan. Kotoran hewan. Nah, itulah poin utama yang kenapa sih kita bisa berbudidaya organik. Karena organik itu kebutuhan pupuk komposnya itu memang cukup banyak. Dan sekalipun banyak kita aplikasikan pun itu tanpa resiko dan efek samping. Lebih banyak, lebih bagus. Makanya kita terintegrasi baik peternakan dan peternakan. Itu muter-muter di sini. Ini salah satunya memang sudah pengolahan pupuk yang untuk kerbau. Nanti, habis dari sini, ini kan masih mentah nih. Kita bawa ke unit pengolahan pupuk organik atau Yupo namanya. Oke, diolah lagi ya. Diolah lagi dengan treatment-treatment tertentu. Dengan rentan waktu dan teknik-teknik untuk pengolahan pupuk sehingga menjadi pupuk yang siap pakai. Kita bisa langsung ke Yupo-nya. Oke, siap. Oke, kita bisa langsung ke Yupo-nya setelah pupuk. Nah, kebetulan nih Kang. Ini kebetulan kenapa ada kolam di sini kan ada dua sekat ini. Karena ini untuk kandang kerbau, kita tampung pupuknya itu yang untuk Yupo-nya yang kering. Sifatnya kering. Tapi kalau kohe kerbau yang becek ya, becek seperti itu. Kita bisa langsung tampung di kolam yang satu ini. Yang satu sini dulu. Jadi ini mau langsung pure fermentasi di sini ketika ada kebutuhan untuk sawah. Di belakang sana, di bawahnya kolam ini kita bisa langsung alirkan. Tinggal alirkan? Tinggal alirkan saja. Ini sebenarnya yang paling bagus juga. Oke. Yuk kita bisa langsung ke sana. Kita sudah sampai ke tempat Yupo. Oke. Di sini lah kita untuk mengolah pupuk-pupuk atau kohe sih sebenarnya. Kohe yang kita kumpulkan dari ternak kita. Selain kita kohe kerbau tadi, kita memang kerjasama dengan petani, peternak yang lain anggota. Jadi kita, ya istilahnya cuma kasih karung ke kandang, nanti kita ambil. Mereka pun punya nilai tambah dari jual pupuk atau kohe-nya itu. Nah di sini lah pemrosesannya. Ini hasil tampungannya. Nah ini pengerjaan, pengadukan, segala macam. Kita untuk kohe, kita campur dengan kohe domba, ada kohe kerbau, juga akan sekam dari kohe-nya ayam pedaging. Kebetulan di sana kita ada ternak ayam broiler juga. Ada ternak ayam juga? Ada ternak ayam broiler juga. Dua lokal kapasitas 15-17 ribu. Nah inilah, kita campur, kita olah sedemikian rupa, kita fermentasi sampai matang lah seperti itu. Sampai matang. Setelah tadi kita ke ternak, ke pengolahan pupuk organik. Nah jadi setelah pupuk itu udah jadi, udah siap pakai, kita bawa lagi ke lahan. Nah di sini lah salah satu untuk penggunaan untuk pupuk organik itu tadi. Jadi kita budidaya untuk kebetulan kita lagi berada di sawah, blok pangan ini kan sawah. Ini sawah, parietas infari 3-2, ada mekongga juga beras merah yang ini. Jadi nanti outputnya itu beras merah. Nanti di sinilah pupuk yang kita produksi, salah satunya kita pakai untuk sawah. Meskipun tidak hanya sawah sih, kita pakai seperti tadi di lahan-lahan horti kita. Ada yang di sayuran daun, organik, juga lahan konvensionalnya seperti tanaman cabai dan lain-lain bucis itu kita pakai juga sih sebenarnya. Oke. Jadi itu sih poinnya. Nah setelah ini padi itu udah mulai matang seperti ini kan, ini besok kebetulan panen ya? Besok panen. Besok panen, kita setelah panen, kita jemur, kita kirim ke pengolahan padinya. Pengolahan padinya. Padi kita bawa ke penggilingan, kita proses penggilingan padi sehingga menjadi beras outputnya nanti produk-produk Wiguna Farm. Khususnya di beras organik. Kita ada 4 variatasi untuk beras, bisa nanti saya jelaskan sekalian review lah kita produk-produk Wiguna Farm. Nah inilah, selain kita menghasilkan utamanya itu memang di padi untuk bisa dijual menjadi beras. Nah selain itu, kita kebutuhan untuk pakan ternak dari jerami ini. Jeraminya ya? Makanya, pertanian khususnya di sawah di kami itu tidak bisa serentak. Jadi kita, saya plot per minggu itu harus ada panen. Karena memang kebutuhan pakan untuk ternak kembali lagi dari kohe kita produksi, kita bawa ke lahan. Setelah ini panen, jeraminya kita kasih pakan lagi ke ternak. Jadi terus muter aja di situ. Jadi yang benar-benar terintegrasi, sekecil apapun kita manfaatkan tapi secara positif seperti itu. Nah, nanti setelah tadi kita ke sawah bercerita tentang budidaya pupuk sampai penanaman sampai pas kapan yang di sawah. Nah, hasil gabahnya itu kita bawa ke sini. Di sinilah kita mulai pemprosesan untuk menjadi si gabah menjadi beras. Oke. Ini nih mesin kita nih, mesinnya Wiguna Farm. Jadi kita pengolahan gabah sehingga menjadi beras yang kita jual mungkin yang sobat-sobat Wiguna Farm makan. Ya, beginilah prosesnya. Di proses sedemikian rupa dengan mesin. Ya, bisa dibilang canggih lah, lumayan canggih. Ini kapasitasnya tuh 1,5 ton per jam. 1,5 ton per jam? Kita nggak butuh tenaga banyak, tinggal kita masukin gabah ke sini, kita tinggal nunggu di ujung sana udah menjadi beras. Sudah menjadi beras ya? Ya, seperti itu. Waduh, luar biasa temen-temen ya. Bisa lihat di sini nih. Ini kapasitasnya lumayan besar ya. Dan ini pun diolah langsung petani-petani Wiguna Farm ya? Langsung, di sini. Kebetulan kalau dijual, kita sebenarnya nggak stok beras. Nggak stok beras? Kenapa seperti itu? Biar produksi beras kita press ketika ada PO, baru kita produksi, baru kita kirim. Seperti itu. Makanya ya, insya Allah beras yang diterima oleh sobat-sobat Wiguna Farm yang order di kami itu benar-benar press. Oke. Sudah organik, press pula. Organik dan press pula. Untuk beras kita ada 4 varian. Sebenarnya untuk awal tuh ada 2, beras merah sama putih. Cuma kita bikin inovasi lagi, ada merah kulit ari, merah soso, putih kulit ari. Dan sebenarnya, ya menurut yang saya baca dan penelitian juga, si brush kandungan giji brush itu lebih banyak di kulit ari sih. Di kulit ari ya itu ya? Seperti itu. Oke. Oke. Boleh di spill kan? Ini gimana nih? Mulai dari mesin penggerak sampai ke ini seperti apa? Oke, siap. Nah, inilah mesin kita. Jadi udah nggak harus ribut-ribut, ngengkol seperti yang umum ada pada umumnya. Seperti itu, kita tinggal main starter. Mesin nyala. Nah, kalau di jinkan boleh bisa dicoba? Boleh, boleh. Saya juga pengen lihat. Siap, siap. Ya, jadi ini udah elektrik starter nih. Dengan mesin berpenggerak diesel 4 silinder. Waduh, terbiasa. Jadi boleh di shoot sini? Oke, siap. Ini untuk pedal gasnya, ini kontaknya, dan ini starternya. Ini untuk penggeraknya, kopling. Oke. Nah, ini main gas dulu, baru kita kontak, baru kita nyalakan. Bismillah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Prosesnya mulai dari tadi? Dari sini ya? Dari ujung, kita masukkan gabah, ditarik ke atas, baru dipisahkan lagi antara yang bulirnya bagus dan kurang bagus. Kalau yang bagus, udah langsung muter ke sini. Langsung muter ke sini. Pembersihan dua kali, langsung keluar beras. Langsung keluar beras. Oke. Baru kita kemas. Dan ini pembuangan untuk sekam. Sekamnya ya? Sekam. Dan sekamnya itu digunakan lagi untuk... Digunakan lagi kembali ke ternak ayam. Ternak ayam. Ternak ayam. Karena memang ternak ayam broiler itu membutuhkan sekam padi mentah untuk kamparannya. Oke. Seperti itu. Jadi, ya sama sekali tidak ada yang terbuang. Terbuang ya? Waduh, mantap sekali. Terintegrasi banget ya. Oke, berarti sekarang kita kemana lagi? Ini untuk budidaya. Tadi padi sampai jadi beras, kita masuk ke Horti setelah ini. Horti. Kita ada budidaya cabai. Oke, dan sekarang kita sudah ada di kebun cabainya Wiguna Farm. Dan ini ya, ya Kang ya? Siap. Dan ini gimana nih? Proses penanaman dan juga proses perawatan ini seperti apa di sini? Nah, kebetulan saat ini kita lagi posisi ada di blok Horti-nya yang non-organik untuk kebetulan cabai. Cabai pun, ya kebetulan ini mungkin tidak lebih dari sebulan lagi kita sudah bisa mulai panen. Sudah bisa panen ya? Boleh tidak saya lihat bagaimana proses? Kan ini kan, Kang kan petani milenialnya sudah pasti menggunakan mekanisasi ya? Siap, siap. Betul, mekanisasi mulai dari pengolahan lahan, kemudian perawatan, dan juga lain-lainnya ya. Boleh diceritakan, mulai dari pengolahan lahan itu seperti apa? Oke, jadi untuk budidaya cabai, Horti, apalagi di sayuran organik, tetap kita membutuhkan pengolahan lahan yang baik dan benar. Maka dari itu kita bisa lihat proses pengolahan lahan untuk budidaya. Mari kita ke lahan. Oke, kita sudah sampai nih ya, Kang. Ini kurang lebih lahan kurang lebih sekitar 1.500 ya? Ya. Nah, ini buat apa ini? Oh, lahan buat apa ini? Nah, kebetulan di hari ini kita untuk pembukaan lahan. Kebetulan ini lahan baru, Kang. Awalnya ini sangat keras sekali, bekas sawah. Kita nyoba untuk produksi perluasan di sayuran organik, sayur daun khususnya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan, untuk pencacang awal, kita menggunakan mesin kultipator. Memang mesin kultipator ini kerjanya sangat cepat, sangat produktif lah bagi kami sebagai petani gitu kan. Jadi, mengirit biaya juga. Jadi, kultipator ini dari merek Firman, terserah. Ya, kenapa kita pakai ini? Satu, memang dia untuk tenaga kita sebagai operator ya. Operator tidak terlalu more shield. Karena memang dia dilengkapi dengan dua gardan juga. Jadi, si petani atau operator itu bisa sambil santai lah seperti itu. Dia bisa beroperasi sendiri tanpa kita memegangnya seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan mesin? Karena memang untuk budidaya sayuran itu, pengolahannya itu sangat cepat loh, Kang. Budidaya sayur itu tidak sampai satu bulan kita panen, kita putar lagi. Makanya, kenapa kita pakai mesin kalau hanya mengandalkan yang manual, tenaga petani seperti itu kan, pakai cangkul. Itu sangat memakan waktu dan memakan biaya yang cukup besar juga seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk penggunaan mesin. Setelah ini pun, kita menggunakan beberapa suku cadang lagi yang memang nantinya untuk perapihan bedengan dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi itu memang kita sudah harus menggunakan mekanisasi ya, Kang, ya. Seperti ini ya, apalagi dengan target-target di mana sekarang olah, besok panen, olah, besok panen ya. Itu harus kejar tayang gitu ya. Kejar tayang dengan contoh lahan cuma segini, kita memang ngejar produksi dan pasar juga. Biar gimana pun kunci untuk memasok kontinuitas itu kita ada di poin pengolahan lahan sama budidaya. Ya, jadi dengan penggunaan mesin ini kita sudah bisa plot hari ini panen, hari ini tanam, seperti itu. Ya, sudah mulai bisa memanage waktu lah seperti itu. Mantap. Memang banyak kelebihan sih mulai dari seperti saya bilang tadi. Poin utama sih sebenarnya lebih mempercepat di penggarapan dua. Memang kami sebagai pembudidaya itu lebih mengirit biaya sih sebenarnya seperti itu. Jadi menekan biaya produksi ya. Menekan biaya produksi seperti itu. Artinya hitung-hitungan bisnis pun jadi masuk sebenarnya. Masuk. Kalau misalkan untuk lebar segini, kalau manual ini nggak selesai untuk tiga hari orang kerja. Tapi dengan mesin ini paling lambat itu tiga jam udah rata-rata. Dengan kita cuma membeli bensin nggak sampai habis dua atau tiga liter juga nggak habis. Betul. Ya paling cuma beli di awal mesinnya ada ya. Memang itu aset. Itu kan aset sebenarnya. Kita sekali beli cuma ya nggak bulanan, tahunan bahkan ini udah lebih dari lima tahun mungkin. Udah lebih dari lima tahun ini. Luar biasa. Artinya ya diinvestasi tapi yang produktif. Produktif. Ya bisa digunakan lagi untuk hasil produktif juga. Yang penting kita sebagai petani pembudidaya harus jeli, tahu memang mesin banyak jenis-jenis mesin yang mungkin serupa juga. Tapi kita harus bikinin aset ke depannya seperti itu. Jadi kita harus mikirnya jangka panjangnya seperti itu. Jangka panjang ya? Ya. Ke depannya itu harus perhitungannya juga ya? Siap, siap. Oke, mantap, mantap. Oke, kalau begitu kan saya boleh lihat nggak hasil akhir produk-produk apa? Oke, setelah sekian lama, tadi panjang perjalanan kita dari mulai ternak ke pupuk, ke produksi sawah, ke horti, sampai disinipun penggarapan lahana. Outputnya itu apa sih produk kita itu? Ya highlight-nya sih sebenarnya di sayuran daun organik dan beras organik. Nanti kita review untuk produk-produk begini apa. Oke, sekarang aja kita senang. Oke, bisa langsung berangkat senang. Ayo, ayo. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di depan produk-produknya ini ya. Ini, Kang, ini output produk dari Wiguna Farm ya? Ya, ini salah satunya. Ya, boleh dijelasin nggak apa aja nih? Oke, bisa saya jelasin satu persatu ya. Kita di Wiguna Farm ini, ini produk-produk organik sih sebenarnya. Yang press 100% organik. Oke. Kita ada dua yaitu di pangan yang kita punya. Beras, ada di hortinya juga. Ini salah satu produk horti kita. Memang masih banyak lagi sih sebenarnya. Ini salah satunya. Jadi, untuk beras organik kita ada empat varian. Sebenarnya, basicnya sih dua. Ada beras merah sama beras putih. Dan ada pun beras ketan dan beras hitam. Cuman yang memang best seller nih kan. Yang benar-benar kita kuantitinya. Banyak di produksinya ada beras putih sama beras merah. Oke. Nah, beras putih sama merah itu pun ada turunannya lagi, Kang. Ada seperti ini kan beras putih. Putih yang umum lah seperti di masyarakat kan. Ada yang ini beras merah juga. Sebenarnya di sini udah tertera, Kang. Ini ada beras merah kulit ari. Nah, ini beras merah kulit ari ini. Yang ini nih. Yang memang kandungannya itu lebih tinggi yang di kulit arinya itu. Beberapa orang yang udah tahu apa itu manfaat tentang beras gitu kan. Memang lebih dominan di kulit arinya. Seperti itu vitaminnya. Dan ada pula yang putih kulit ari. Dan ada turunannya seperti itu. Memang kita simpel sih, Kang. Untuk masyarakat yang baru mungkin mengkonsumsi nih. Beras-beras yang kulit ari kan agak kaget nih. Pasti dari beras putih biasa yang pulen masuk ke yang kulit ari itu agak perak. Nah, di situ kita ada lah. Untuk stretching perlahan, masyarakat bisa konsumsi beras merah dan putih yang sosok. Biasa beras putih pulen langsung makan beras merah yang kulit ari ini. Dia pasti ada perbedaan kaget lah. Iya, beda rasanya ya, Kang ya. Dari rasa, tekstur itu agak beda, Kang. Kalau ini memang agak perak. Nah, di situlah kita inovasi lagi menjadi beras merah sosok. Nah, dari mulai cara memasak, takaran air, dan rasa teksturnya itu gak jauh beda seperti yang biasa. Cuma agak perak dikit. Nah, perlahan-perlahan-perlahan bisa mengkonsumsi secara rutin di sini. Tapi, sekarang udah banyak sih, udah komunitas-komunitas, orang-orang yang ngerti tentang kesehatan, itu udah mulai terbiasa mengkonsumsi beras putih atau merah. Kalau yang ini putih sih basicnya. Cuma, di pasaran itu lebih terkenalnya itu brown rice. Brown rice. Brown rice, beras coklat ya. Beras coklat. Pada dasarnya sih beras putih, cuman dengan kulit ari. Nah, selain beras pun, Wigunapam, produk unggulannya juga yang di Horty nih. Horty ya. Horty itu kita ada lebih fokus di sayur daun, yang pure juga, 100% organik. 100% organik. Nah, produk unggulan kami yang kuat terbesar pasarnya itu ada pakcoy, cesim, kangkung bayam. Nah, ini salah satunya. Kebetulan ini press barusan ngambil. Itu jadi, cuman kita kalau jual ke konsumen langsung, kita packing ada yang 250 gram, ada yang 500 gram juga. Cuman kuota terbesar itu kita kirim curah. Kita supply lagi ke mitra kami, ada beberapa mitra yang kirim curah seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kami jual pun langsung ke konsumen. Oke. Jadi, inilah, sebenarnya masih banyak sih produk-produk Wigunapam, ini salah satunya seperti itu. Oke, Kang. Boleh di-spill nggak ke petani-petani milenial nih? Khususnya petani muda nih, ya kan? Siap. Benefit untuk mengolah lahan organik, itu apa sih? Dan boleh di-spill nggak sedikit? Ini produksinya itu berapa ton dengan harga pasarnya itu berapa? Jadi, biar teman-teman bisa ngitung sendiri nih. Oke, siap, 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 siap. Oke, oke, siap. Kita satu-satu nih ya. Kita di beras aja dulu kan. Oke, beras dulu. Beras kita itu memang nggak satu hamparan. Seperti saya bilang dari awal-awal, kita terus produksi, terus tanam, terus panen juga. Karena memang kebutuhan pasar terus menerus. Minimal per satu bulan itu, per pariatas per item itu, di 200 sampai 250 kilo. Memang tidak banyak, seperti itu. Karena memang kita jual ke komunitas-komunitas yang memang paham tentang apa itu konsumsi organik. Per item. Per item ya, ini ada 4 item. Bisa dikalikan berapa. Kita dengan kemasan 1 kilo beras yang seperti ini, kita jual 25 ribu. 25 ribu yang, ini semua sama harganya? Sama. Sama ya? Karena memang untuk di komunitas organik pun kita sudah zoning kerjasama atau ada ketentuan harga. Bagi komunitas-komunitas organik. Jadi kita nggak bisa sembarangan, nentuin harga gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi yang ini 1 kilo, 25 ribu. Seperti itu. Jadi karena memang, kita kenapa bikin yang kemasan setengah kilo gitu kan. Setengah kilo ya? Setengah kilo. Karena memang ada beberapa, kemarin soalnya masukkan, Kang, saya pesan yang buat 1 kali masak gitu kan. Biar press langsung kita bikin yang setengah kilo. Setengah kilo ini. Seperti itu. Dan kita pun, insya Allah, beras dari kita press. Karena kami, Wigunapam, tidak stok beras. Kami stok gabah. Ketika memang ada permintaan, dan Alhamdulillah sekarang sudah bisa di jadwal sih per minggu. Itu hari apa-hari apa itu sudah ada permintaan. Baru kita produksi. Pak Coy ini kan, ini harganya di angka 14 ribu. 14 ribu. 12 ribu, dan Kangkung Bayem itu masih di bawah 10 ribu. Jadi kita dengan mitra kami itu sudah harga kontrak. Jadi kami sebagai pembudidaya petani sudah tidak mikirin harga. Tinggal bagaimana caranya kita bisa cetak produk sesuai permintaan pasar. Dan seminggu kita kirim 3 kali per item itu di atas 50 kilo. Rata-rata di angka 100 kilo sih per item. Baik itu Pak Coy, Cesim, ada Kangkung, ada Bayem. Itu rata-rata 100 kilo per minggu? 100 kilo per minggu per item. Per minggu per item? Bisa lebih sih. Bisa lebih. Lebih dari 100 kilo. Ya rata-rata per pengiriman itu seminggu 3 kali per pengiriman per item 50 kilo sih sebenarnya. Jadi bisa dikalikan aja lah. Teman-teman hitung sendiri lah ya. Dari harga jualnya, harga produksi, eh produksi outputnya setiap apa. Jadi kenapa bisa seperti itu? Satu memang pembudidaya atau yang memproduksi sayuran organik, beras organik itu masih sedikit. Jadi kami peluang pasarnya itu masih sangat luas. Nah disitulah kami melihat-pelihat peluang-peluang pasar yang memang bisa kami, apa sih namanya? Kami arahkan gitu. Kita ambillah sekecil apapun peluang pasar selalu kita manfaatkan secara baik. Nah terakhir nih, ini kan teman-teman udah denger nih ya. Coba dong sekali lagi ajak teman-teman petani muda untuk bertani organik gitu. Siap. Itu sekilas tentang produk dan harga kita bukan mengiming-iming ya. Itu memang pasti kalau yang udah tahu budidaya organik, harga-harga organik itu udah harga paling standar. Banget sih sebenarnya di pasar, bisa lebih tinggi daripada itu. Nah bagi kalian Sobat Wifam dan yang masih suka bertani ini kan, ada yang baru niatan, udah mulai-mulai merangkak. Mulai ada juga yang memang udah berjalan. Terus semangat, terus jalani bidang pertanian. Baik itu di organik maupun di konvensional. Sangat peluang pasar masih sangat terbuka dengan luas. Peluang bisnis pun sangat menjanjikan. Dan memang lestarikanlah dunia pertanian. Menjadilah penerus-penerus pertanian. Dan saya selaku petani milenial, petani muda juga selalu mengajak kepada rekan-rekan di wilayah saya khususnya. Dan kepada masyarakat pada umumnya untuk bersinergi, ikut, serta menjaga ketahanan pangan minimal untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Dan pada sobat-sobat Wifam yang memang mau terjun ke dunia pertanian, tapi masih minus nih, minus kan, tentang pengalaman atau apapun itu. Bisa datang ke kami, berkunjung ke kami, bisa belajar bareng bersama kami. Kami di sini juga masih tahap belajar. Dan kami pun di Wigunapam ada program untuk edukasi wisatanya seperti itu. Bisa hubungi kami, kontak kami di media sosialnya nih ya, untuk Wigunapam. Kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Youtube juga dengan at Wigunapam. Atau enggak, yang lebih ringkas lagi tinggal search aja di Google, Wigunapam, di situ udah lengkap. Ada informasi alamat, nomor kontak kami, sampai produk-produk kami, dan kami terbuka untuk masyarakat pada umumnya, seperti itu. Oke, berarti ini dijual juga umum ya? Umum, umum ya, begitu. Kita jual produk juga, kita sharing tentang ilmu pertanian juga, seperti itu. Oke, ya, jadi teman-teman seperti itu ya, yang berminat tentang produknya. Karena, ya, saya sudah lihat sendiri tadi proses organiknya seperti apa ya, teman-teman. Sampai proses panennya itu, dia tidak stok berasnya. Melainkan dia langsung, sudah 100% organik, dan langsung didistribusikan. Tidak ada stok beras. Dan juga sayur ya. Sayur daunnya tidak ada stok, jadi langsung panen, langsung didistribusikan. Jadi, benar-benar fresh, benar-benar 100% organik. Dan tambahan, kita tidak hanya brand organik, untuk beras ini, kita sudah sertifikasi organik di tahun 2016, Inopis. Dan sayur ini, alvarian kami untuk sayur, 2022 kemarin, sudah tumbuh sertifikat organik. Jadi, organik kita, sudah terpercaya baik dari budidaya, dan untuk administrasi di SOP, perorganikan juga. Oke, seperti itu. Sudah lengkap, terpercaya kalau gitu ya, Kang. Satu lagi? Satu lagi ya, Pak. Jangan lupa, kepada rekan-rekan, sobat tani, sobat WIPAM, dan petani milenial seluruhnya, jangan lupa like, share, dan komen di YouTube channel-nya Pirman Indonesia. Ini sangat mengedukasi. Saya, Hasan Awangga, petani milenial, dan... Saya, Rezeki Molana, sampai jumpa lagi di lain video. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Terima kasih, keren. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Terima kasih.